Kebiasa petugas Satreskrim Polresta, Bandung mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Modus operandi yang dirancanakan dua orang pelaku yakni memodifikasi kendaraan agar bisa menampung hingga 2.000 liter solar dengan berkeliling ke sejumlah SPBU di Bandung Raya. Untuk melancarkan aksinya, pelaku memiliki beberapa plat nomor dan barcode jadangan agar bisa membeli solar sebanyak-banyaknya. Tersangka IB warga Majelengka dan RW warga Sukabumi terpaksa harus berurusan dengan petugas dari Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta, Bandung atas sangkaan melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi yakni menjual solar bersubsidi ke pengusaha atau pelaku industri dengan harga solar industri. Keduanya ditangkap pada hari Selasa 23 Januari 2024 oleh petugas yang tengah berpatroli saat pelaku IB mengisi BBM di salah satu SPBU di Kabupaten Bandung dan hendak mengantarkan BBM ke Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Untuk melabui petugas dan melancarkan modus operandinya, pelaku IB memodifikasi mobilnya dengan memasang nozzle yang berfungsi menyalurkan solar dari dalam mesin ke dua buah tandon berkapasitas 1.000 liter per tandonnya yang juga sudah dipasang oleh IB. Untuk memenuhi dua tandon berkapasitas 2.000 liter solar bersubsidi, pelaku IB harus berkeliling Bandung Raya berganti belasan hingga puluhan SPBU dengan berbekal plat nomor palsu dan bar kot cadangan. Peran IB adalah pembeli solar bersubsidi seharga 6.800 rupiah per liter dan menjual kepada pelaku RW dengan harga 7.900 rupiah per liter. Selanjutnya pelaku RW akan menjual solar tersebut dengan harga normal solar industri, yakni 9.500 rupiah per liter kepada para pelaku industri. Kapolresa Bandung Kombes Kusworoibo menyatakan kedua pelaku ini sudah melakukan usaha haramnya tersebut lebih dari satu tahun. Dan agenda ini sudah berlangsung kurang lebih satu tahun. Dan atas perbuatannya, atas perbuatannya tersangka dijerah dengan pasal 55 Undang-Undang Bigas barang siapa menyalahgunakan pengangkutan atau perniagaan BBM ilegal diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dengan pidana denda yaitu 60 miliar rupiah. Selain menangkap pelaku, petugas pun mengamankan barang bukti berupa mobil yang sudah dimodifikasi dan truk tanki solar. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV